Wow selamat datang buat Uda Dude Herlino Iya disamping bapak wakil wali kota Sawah Luntok Ya selamat datang Aduh pada antusias semua ini Uda Dude Kenapa Uda Dude? Karena katanya orang Minang juga Gimana ibu-ibu? Sesuai aslinya gak? Hah lebih ganteng? Wow Mau foto? Sabar Ya semua ada waktunya Baik Mbak Yosi gimana? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Ibu-ibu Perjalanan saya tadi jam 6 pagi berangkat dari Jakarta Sampai di Bandara Minangkabau Sumatera Barat ini bukan tempat yang asing buat saya Karena ibu saya lahir di Lintaubu Pangian Ya Jadi saya boleh dibilang juga putra daerah dari Sumatera Barat Jadi saya namanya pulang kampung Ya Kemudian Dan saya kemari Sesuai dengan tema acara hari ini Kebetulan saya dan istri menjadi brand ambasador dari Safira Istri saya kirim salam buat ibu-ibu Mohon maaf tidak bisa ikut hari ini Karena anak masih kecil Umurnya baru 1 tahun Jadi dia masih Menjaga Kemudian ngasih makan dan sebagainya Jadi tidak bisa ikut Tapi kirim salam Nanti insya Allah kalau ada waktu Saya ajak istri saya juga bisa ketemu dengan ibu-ibu semua ya Insya Allah Amin Baik kemudian Jadi saya sama istri Sudah ini masuk tahun ketiga Kami menjadi brand ambasador dari Safira Safira ini satu brand yang Memang memproduksi baju-baju muslim Baik laki-laki dan perempuan Dan saya sudah menggunakan Safira Sebelum saya menjadi brand ambasador dari Safira Kenapa? Karena yang pertama Ketika saya kalau kita pakai baju Pasti yang kita lihat adalah Yang kita rasakan nyaman Kemudian Desainnya bagus Kemudian kualitas bahannya bagus Dan yang lebih membanggakan adalah Bahwa Safira sekarang menggandeng Songket silungkam Ini sangat luar biasa dan membanggakan kita Karena songket silungkam Kemudian sudah Di fashion show kan di Amerika Di New York Di tahun ini Dan itu Mendapat respon yang luar biasa besar Dan memang kalau kita lihat Songket silungkam Didesain sedemikian rupa Dari desa Dari kota Sawalunto ini Bisa mendunia Mudah-mudahan ini bisa mengangkat Kota Sawalunto supaya orang semua tahu Bahwa Sawalunto ini punya potensi yang besar Insya Allah ya Mudah-mudahan Boleh tepuk tangan buat Kota Sawalunto Sebelumnya saya mau menyapa dulu Ada Bapak Wakil Wali Kota Dan Bapak-Bapak sekalian Yang terhormat Ibu-Ibu Saya Dan istri Tiga tahun menjadi brand ambassador dari Sawalunto Dan kami Selain memang Kami mewakili Sawalunto Tapi kami juga menyukai produknya Jadi mudah-mudahan Apa yang Kami rasakan Ini juga bisa dirasakan oleh Ibu-Ibu sekalian Mudah-mudahan Kalau saya lihat disini kan memang Dari Sumatera Barat terkenal perempuannya cantik-cantik Manis-manis Masakannya pasti enak-enak Ada gulai Ada rendang Ada ikan bili Cabai hijau Jariang Ya ada jariang Jariang batoko ada Ibu tahu ya Dending batoko dan lain sebagainya Itu masakan yang Ibu saya masak hari-hari Dan saya suka sekali Saya rasa itu Pembuka dari saya Nanti kita akan tanya jawab juga bisa Dari MC dan juga dari Ibu-Ibu sekalian Itu pembuka dari saya Terima kasih Gimana Maaf yang di belakang Pada iri pasti Agak lamain Udah dudek Nah tuh Tapi nanti ada sesen fotonya juga Di akhir acara kita Baik silahkan naik lagi Udah dudek Fesen di depan Ibu-Ibu kita Apa kabar Ibu? Terima kasih ya Ayo gimana Ibu-Ibu Saya juga naik panggung Bapak gak ada gue ya Saya ikutan Udah dudek Dari pagi Jam 6 pagi Udah dudeknya baru berangkat Dari Jakarta Ini Ibu-Ibu Sudah standby Di sini Coba bayangin Udah cantik-cantik Dandanya semua Untuk menunggu Kedatangan Udah dudek Nah kita panggil Udah aja ya Udah dudek ya Biar lebih akrab gitu Ya uni boleh Uni Ya tapi Cocok ya Waduh Ya minta maaf dulu Sama Ibu-Ibu Bapak-Bapak yang di samping Baik Udah dudek Pada saat ini Memang kita sengaja Melaksanakan kegiatan Talkshow Bersama Udah dudek Dan dokter Lula Kamal juga Dalam rangka semangat Kartini Jadi ada beberapa rangkaan kegiatan Yang sudah kita laksanakan Di kota Sawah Lunto Ada seminar Kemudian diakhiri Dengan kegiatan Talkshow Dengan menghadirkan Udah dudek Herlino Dan dokter Lula Kamal Jadi Sebelumnya nih Kami ingin Sampaikan dulu ya Biodata Udah dudek Supaya semuanya tahu Ya Bahwa Udah dudek Herlino ini Lahir Pada tanggal 2 Desember 1980 Betul Udah Di Jakarta Ya Kemudian Udah dudek Tadi sudah disampaikan Merupakan Brand ambasador Safira Sudah 3 tahun Bersama Ica Tersayang Ya Kemudian Ya Pernah meraih Gelar Aktor Terfavorit Sudah sering ya Udah ya Sudah kami lihat Sering sekali Ini yang tercatat saja Tahun 2001 2010 2013 Dan Masih ada lagi Udah Ah 2014 2015 Wow Kita berikan tepuk tangan dulu Ya Sekarang Yang actor Terfavoritnya Sudah berada Di tengah-tengah Kita bersama Baik Kemudian Sebelum kita tanya-tanya ya Kemudian Dude Hemino ini Sudah disampaikan tadi Adalah Orang Awak Seorang putra Minangkabau Asal Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Ya Sumatera Barat Jadi Wajar dong ya Kita panggil Udah Dan wajar juga Kalau Udah Dude Sekarang memang harus Rajin-rajin Ke Sumatera Barat Khususnya Kota Sawah Luto Karena brand ambasador Sudah Apa ya namanya Memproduksi Silungkang Dan sudah merancang Kain tenun Silungkang ini Sampai Ke New York Ya Justru sekarang Sudah ke Eropa Juga Jadi memang harus Sering-sering kesini Baik Se-kaitan dengan Hari Kartini juga Nah Ini se-kaitan dengan Hari Kartini Udah Jadi Bagaimana nih Menurut Udah Kartini Di masa dulu Dan sekarang Mungkin sedikit Suaranya disampaikan Silahkan Udah 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 Dude Ya Terima kasih Uni Dewi Uni Dewi Iya Uni Dewi Uni Dewi Kalau berbicara Hari Kartini Pasti kita berbicara Tentang Perempuan Betul Jadi Melihat bagaimana Perjuangan Perempuan Saya Sejak Menikah Yang saya Benar-benar Merasa Sebagai laki-laki Betapa Mulianya Perempuan Perempuan Benar Pada saat Istri saya Lagi hamil Jadi memang Begitu hamil Itu perempuan Mengalami Perubahan-perubahan Iya Banyak sekali perubahannya Bentuk tubuh juga Berlaku juga Hormonal Kemudian Inglosina Sebagainya Disini banyak dokter-dokter Loh Udah Dudeh Jadi Memang Allah Menciptakan perempuan Kalau menurut saya Benar sekali ketika Rasulullah ditanya Oleh seseorang Siapa yang Aku harus muliakan Ibumu Kemudian Ibumu Ditanya lagi Ibumu Baru ayahmu Iya Karena memang perempuan Allah sudah berikan Kemuliaan Dia mengandung Dia melahirkan Dia menyusui Dan membesarkan anak Bahkan kata Rasulullah Ibu adalah Madrasah pertama Bagi seorang anak Benar Betul Pendidikan pertamanya Ibu Iya Sejak lahir Jadi Saat saya melihat Bagaimana istri saya Mengandung Susahnya Tidur Kanan salah Kiri salah Berut mulai gede Gak bisa Kurap Repot Iya kan Kemudian Belum kalau udah Bulan ke 8 Masuk 9 Itu jalan juga Agak repot Sudah susah Betul Begitu masuk Bulan ke 9 10 hari Dokter lihat Oh ini harus disesar Maka harus ada Tindakan operasi Saya menyaksikan Di ruang operasi Memang itulah Pengorbanan perempuan Terutama seorang ibu Itu sangat luar biasa Sangat luar biasa sekali Prosesnya itu Antara hidup dan mati Kemudian Setelah melahirkan Masih ada tangan jawab Betul Jadi kalau saya Mengatakan Seorang Siapapun anak Harus berbakti kepada ibunya Betul Betul sekali Ibu Kemuliaannya Tidak bisa dibandingkan Dengan apapun Bahkan kalau saya Mengalami hal yang dialami Oleh istri Mungkin saya gak akan sanggup Itu sebabnya Maka Benar sekali Ketika Islam Memuliakan perempuan Dan ketika memang Ibu Kartini juga Memperjuangkan Hak-haknya perempuan Dan itu memang Sejalan dengan kita semua Dan mudah-mudahan Kalau kita lihat sekarang Perempuan-perempuan Indonesia Sekarang sudah luar biasa Berkarya Sudah bisa Karya-karyanya Sudah bisa Dinikmati oleh banyak orang Sudah bisa mendunia Salah satunya Songket Songket Betul ya Jadi Songket silungkang ini Kalau memang Saya melihat Ketika kemarin Ada fashion show Dari Saya tidak terbayangkan Ini saya baru sekali Datang ke sawah Lunto Dari kota ini Kemudian Ini songket Dikemas Dibuat Kemudian Ditampilkan Dan hasilnya Luar biasa Itu elegan Dan terlihat Sangat mahal sekali Mewah Mewah sekali Ini kalau menurut saya Songket silungkang Adalah aset Yang sangat besar Bagi kota ini Mudah-mudahan Terus Mungkin sama Pihak Pemda ini Bisa terus Digali lagi Digali lagi Betul Supaya lebih bisa mendunia Dan ekonomi Di sawah Luntup Pasti akan Betul sekali Semakin sejahtera Insya Allah Dan perempuan-perempuannya Kartini disini Bisa lebih sejahtera Lebih sejahtera lagi Dan meningkatkan income Keluarganya Tentunya Sudah banyak loh Udadode yang Disini semuanya Pada pintar-pintar Untuk menenun Mungkin Udadode belum pernah ya Belum Mungkin saya masih pengen lihat ya Nanti kalau bisa Kita minta ya Ibu Ya Ibu Ketua Nanti Dudenya Pulang kan besok ya Udadode ya Kita ajak jalan-jalan Ada disini Namanya Kampung Tenun Nanti bisa langsung Udadode bisa langsung Tenun juga Disana Insya Allah Kemudian tadi Kemudian tadi Mengenai ibu Tadi yang Sudah hamil Melahirkan Nah untuk Ica sendiri Perut gendut Semuanya sudah berubah Ada perubahan gak Menilai Icanya Atau Icanya kok semakin jelek ya Gendut gitu Hamilnya kok jadi gini Gitu gimana Justru Rasa cinta Sama istri itu Semakin bertambah Wow Kenapa? Karena Tidak ada bandingannya Ketika istri Melahirkan Anak Yang memang Kami tunggu-tunggu Dan begitu Dengan proses Yang sangat luar biasa Dan saya melihat Memang Perjuangannya Sangat dahsyat sekali Jadi Memang seharusnya Suami Para suami Saya baru nikah 2 tahun ya Tapi begitu melihat Pengorbanan istri Sedemikian rupa Maka Timbul rasa cinta Yang Semakin Dan bukan cinta Kalau kita bicara cinta Kayak di film Atau sinetron Tapi ini cintanya Lebih mulia Lebih mulia Kenapa? Karena Ini cinta yang Dibungkus dengan Karena kalau nikah Kita bicara tentang Beribadah Ada kemuliaannya Allah disana Ada kesucian Yang Allah memang Menjaga disana Jadi memang cintanya Jauh lebih mulia Jauh lebih indah Apalagi melihat Pengorbanan Dan rasa sakit Yang luar biasa Itu Insya Allah akan Menambah cinta Suami kepada istri Kepada istri Jadi intinya Ya udah ya Jadi istri-istri yang hamil Takut berubah Bentuk badannya Itu Tidak akan Ditakuti lagi Tentunya Jadi jangan jemas Untuk kaum ibu-ibu Nanti suaminya Makin sayang Tentunya ya udah ya Kalau perubahan Bentuk badan Kan bisa Dikembalikan Bisa olahraga Iya Benar Yang paling penting Bagaimana Keikhlasan Seorang istri Ketika dia Mengandung Kemudian dia Melahirkan Kemudian Tapi tetap Juga melayani suami Tetap berbakti Kepada suami Dan itu luar biasa Menurut Udadode Icahnya gimana tuh Buka rahasia sedikit ya Icahnya gimana tuh Setia gak sih Sama Uda Kalau gak setia nih Ibu-ibu Pada mau ya Alhamdulillah Kalau Saya sama Icah Masih Kita Masih perlu banyak belajar Karena rumah tangga kan Memang Sebenarnya proses belajar Yang gak pernah berhenti Tidak ada yang sempurna Suami gak sempurna Suami gak sempurna Istri tidak sempurna Tapi dari ketidaksempurnaan Kita bisa saling melengkapi Tapi yang paling bisa Melengkapi Dari ketidaksempurnaan Adalah agama Banyak para Ustadz yang bilang Ketika Niat berumah tangga Didasari Atas dasar ibadah Insya Allah Mudah-mudahan Terjadi kesempurnaannya Allah yang berikan Manusia gak ada yang sempurna Tapi ketika ada Ada Apa namanya ya Kerangka Yang Allah bungkus Dalam sebuah rumah tangga itu Disitulah Letak kesempurnaan Insya Allah Benar Betul sekali Kita berikan teku tangan dulu Wow Udah dide ternyata ya Tidak hanya di sinetron Kita lihat Banyak Apa Peran-peran Ada yang Pernah yang Antarkunis Udah ya Pernah Dulu Kemudian Ya perannya jadi Terakhir Sekarang yang sudah berlangsung Jadi Ustadz ya Ini ada satu sinetron Baru Untuk bulan Ramadhan Insya Allah Di RCTI Kalau ibu-ibu nanti sempat Judulnya Catatan Hati Seorang Istri Iya Kemarin ada yang pertama Di tahun lalu Ini kita buat yang kedua Yang pertama saya gak ada Yang kedua ini saya ada Kalau nanti sempat Silahkan saksikan Setiap hari Hanya di RCTI Jadi nanti bulan Ramadhan TV-nya RCTI Ada Udah Dude Di sana Sebagai Ustadz ya Udah ya Kayaknya di iklan Sebagai Ustadz ya Tapi cocok ternyata Masuk juga sih Sebagai Ustadz Baik Kita kembali lagi Kemasalah kartini juga Kemudian kita Mau tau nih Kiat Kiat Sukses Dalam karir Nah Apa tuh Kan Dude sudah mencapai puncak Gitu ya Sudah mencapai puncak karir Ini apa nih Kiat-kiatnya Kiat-kiat karir Mungkin kalau Ibu-ibu disini Anak-anaknya mungkin Sudah ada yang kuliah Ya Bu ya Ketika sudah Mau lulus kuliah Pasti nanti mencari Mau kerja dimana Kalau kita lihat sekarang Perekonomian agak sedikit Menurun Kemudian mungkin Lapangan pekerjaan Semakin sedikit Gitu ya Kunci yang paling utama Sebenarnya Kalau saya Sebelum Sebelum Memulai Biasakan dengan doa dulu Di awal di doa Ya betul Jadi Tidak ada segala hal Yang kita mulai Tanpa memohon kepada Allah Kenapa? Karena Allah yang memiliki Segalanya Baru kemudian Kita berusaha Dan gak ada keberhasilan Tanpa usaha Jadi buat anak-anak muda Kadang-kadang anak muda kan suka males Kemudian sekolah ya Sekedarnya saja Kemudian mau cari kerja Juga setengah-setengah hati Agak males-malesan Kerja keras Baru bisa ada hasil Kalau males Pasti gak akan ada hasilnya Jadi siapapun yang mau berhasil Harus kerja keras Orang kerja keras saja Belum tentu berhasil Orang kerja keras Ada masa gagal Ada masa terpuruknya Tapi yang paling penting Bagaimana ketika terpuruk Dia mau bangkit Mau bangkit Dan satu pesan saya Buat anak-anak muda Mudah-mudahan bisa disampaikan Kunci keberhasilan berikutnya adalah Doa dari kedua orang tua Restu tentunya Restu Terutama sekali ibu Memang benar ketika Islam menempatkan surga itu Ya diibaratkan bahwa Surga itu dibawah kaki ibu Keberkahannya seorang ibu Bagi seorang anak itu Gak bisa digantikan Jadi buat anak-anak muda Sawalunto Mudah-mudahan Berbakti kepada ibu dan ayah Dan minta doanya Ibu dan ayah Kenapa? Karena doanya orang tua itu Gak bisa dibandingkan dengan siapapun Malaikat langsung membawa Dawa ke Arsnya Allah Dan di hijabah Karena pasti orang tua Mendoakan anak Pasti ikhlas ya ibu Ibu mendoakan anak Biar lulus Biar anaknya bahagia Biar jadi anak yang soleh Pastilah ikhlas orang tua Ya Benar Doa yang ikhlas dan tulus Seperti itu Untuk seorang anak Sangat penting sekali Jadi buat anak-anak muda Yang mau berhasil Mau sukses Jangan pernah Membuat ibu kita Dan ayah kita Sakit Sakit hati Apalagi sampai menangis Kalau mau berhasil Bahagiakan orang tua Berbakti Dan minta doanya Dan berusaha Dan memohon kepada Allah Insya Allah Betul sekali Jadi semua apa yang kita lakukan Harus Restu orang tua Benar Kemudian Sebentar dulu Mas Udah dudanya Udah berkeringat nih Panitia Kasian Udah bercucuran Panas kayaknya Iya Mohon kepada Panitia ya Saya pikir di Sawah Luntung Musim dingin tadi Oh iya Tapi saljunya Pas Udadudenya dateng Langsung berhenti loh Udadude Jadi semuanya Menunggu kedatangan Ude Sampai salju pun Berhenti disini Tapi memang Sawah Luntung panas Karena disini Ada batubaranya Karena disini Dekat sekali Dengan lokasi Tambang batubara Makanya Udaranya sangat Panas sekali Tetapi walaupun panas Semuanya tetap ceria Dan kami harapkan juga Ude Udadude Aduh belepotan Udadude Juga disini Nyaman Tentunya ya Baik selanjutnya Mungkin Saya kaitan dengan Uda tadi Sebagai brand ambasador Safira Nah kami ingin tahu juga nih Apa sih Tugasnya Sebagai brand ambasador Kan udah 3 tahun nih Jadi brand ambasadornya Ngapain aja Gitu Baik Jadi Sudah Ini masuk tahun ketiga Saya jadi brand ambasador Dari Safira Yang saya lakukan adalah Bagaimana memperkenalkan Produk Safira ini Kepada masyarakat Kemudian Jauh sebelum saya menjadi Brand ambasador Dari Safira Saya memang Sudah menggunakan Baju Safira Baik ketika syuting Di sinetron Atau memang untuk Keperluan sehari-hari Nah ketika dihubungi Nah ketika dihubungi oleh Pihak Safira Untuk menjadi brand ambasador Ini seperti Gayung bersambut Jadi memang Saya sudah suka produknya Kemudian diminta jadi Brand ambasador Ini satu kehormatan Buat saya Jadi Kemudian Tugas saya berikutnya Adalah bagaimana Bisa memberi tahu Kepada sebanyak mungkin Orang-orang Tentang kualitas Dari Safira Dan yang sekarang Sedang dilakukan oleh Safira Bagaimana juga Mengangkat budaya lokal Jadi seperti songket ini kan Memang Bisa dilirik oleh Safira Kemudian diolah Dikombain Digabungkan dengan Desain Dibuat sedemikian Buka Menjadi sebuah produk Yang luar biasa Elegan Anggun Dan mahal Dan kemudian bisa ditampilkan Dan orang-orang di luar negeri Menyukai itu Artinya bahwa Banyak potensi-potensi Dari Kekayaan budaya Di Indonesia Ini yang bisa dikelola Sebenarnya Dan ini bisa mendatangkan Uang yang luar biasa besar Bisa menghidupkan Ekonomi rakyat Dan lain sebagainya Jadi Saya sangat berbangga Sekali Safira Melirik Apa Kualitas-kualitas Produk lokal Kemudian bisa Dikombinasikan Dengan Desain yang Modern Dan diangkat Ke internasional Jadi semuanya Bisa mendunia Jadi sebenarnya Banyak lagi Di Sawalunto Bukan hanya Songket Udah Tapi banyak lagi Produk-produk lokal Yang mungkin Belum sampai Ketingkat yang lebih tinggi Tapi masih dipasarkan Di Utuk Sumatera Barat Dan masih Dipromosikan Sampai ke Jakarta Tapi nanti Mudah-mudahan Semua produk yang ada Di kota Sawalunto Lebih maju lagi Tentunya Kemudian Karena hari sudah siang Juga nih Mungkin Uda Dude juga Sudah lapar Kita mau tanya ini Selama perjalanan Dari Jakarta Ke Sawalunto Iya Iya Pakai tanya jawab nanti Ada yang mau bertanya nanti ya Atau terpanas aja Lihat Uda Dudenya Bingung Gak tau apa yang ditanyakan Iya Ini nanti diberikan Kesempatan oleh Uda Tapi sebelumnya Kita tanya dulu Gimana perasaannya Sampai ke Sawalunto Apa sih Yang dilihat Selama di Sawalunto Bagaimana Kota Sawalunto Kota Sawalunto Ini Cukup akrab Dengan saya Karena Situasinya Hampir mirip-mirip Juga dengan Kampung halaman saya Tanah datar ya Tanah datar Betul Jadi dari sini Ke Batu Sangkar Sekitar setengah jam Kemudian Suasananya Tidak terlalu jauh berbeda Kemudian Kalau kampung Halaman ibu saya Ada di Pangian Jadi memang Perjalanan dari bandara Ke Sawalunto Ini sudah menjadi Perjalanan yang biasa Buat saya Bahkan saya bahagia Karena saya seperti Pulang kampung Saya seperti Datang ke Kampung sendiri Kampung sendiri Tinggal nanti Saya tunggu saja Mana dendeng Batokoknya Mana Rendangnya Belutnya Ya Dendeng Batokok Lado hijau Ada jari yang gulai Ada jari yang Lado hijau Ya semuanya Nanti disungguhi Nanti sesuai permintaan Nanti Kita siapkan deh Untuk udah Dude Tapi jangan terlalu banyak Nanti kolesterol naik Oh iya Takut Jaga kesehatan juga Ya Jadi Gini ya Nanti siapkan pertanyaannya Tapi sebelumnya Kami informasikan Udah Bahwa kota Sawalunto Ini seperti Hongkong Di waktu malam Nah Penasaran gak sih Seperti Hongkong Hongkong Di waktu malam Nur Terima kasih Pertanyaannya Ini pertanyaan Yang banyak Ditanya ke saya Apakah saya Memaksa Alisa Alisa untuk Menggunakan Hijab Jawabannya Tidak Kenapa Kalau Boleh bercerita sedikit Jadi proses Sejarahnya Sejarahnya itu Sebelum Kami berdua menikah Sebelum kami berdua menikah Ica Memang Sebenarnya Sudah niat Menggunakan jilbab Tapi dia tidak cerita Ke saya Ketika Sudah mendekati Lamaran Barulah Dia bilang Dia utarakan Dia manggil saya Kakak Dia bilang Kak Boleh gak nanti Di hari pertama Kita menikah Saat Ijab kabul itu Ica pakai jilbab Saya Sangat Tersentuh Dia bilang Seperti itu Itu Memang menjadi Keinginan saya Tapi Tidak bisa Saya paksa Kemudian Saya berpikir tadi Kalaupun Saya menikah Sama Ica Ica belum pakai jilbab pun Gak ada masalah Toh nanti setelah Dengan berjalan waktu Pelan-pelan belajar Dan gak ada masalah Prosesnya akan Berlangsung Tapi dia mengatakan Dia ingin Menggunakan jilbab Saat Akad nikah Di hari pertama Dan itu memang Menunjukkan Betapa Allah Memberikan hidayah Kepada siapapun Di waktu Yang tidak pernah Kita bayangkan Dan ketika Saya tanya sama Ica Ica belajarnya Kapan Mencari tahu Ternyata Sudah setahun Sebelumnya Dia belajar Tentang Kenapa Islam Mengharuskan Perempuan Menggunakan hijab Dari sisi Hukumnya Dari sisi Bagaimana Keamanan Perempuannya Dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah Yang dirasakan Oleh istri saya Ketika dia sudah Menggunakan hijab Lebih tenang Lebih nyaman Dan yang membuat dia Lebih bahagia adalah Ica diminta juga Jadi brand ambasador Dari Safira Jadi ini seperti Allah memberikan Segala hal Ketika kita Mengikuti Perintahnya Allah Bukakan Kenikmatan Jadi ketika Allah Menyuruh kita Kita gak usah Banyak mikir Ikuti dulu Nantinya Setelah itu Terserah bagaimana Allah Dan Allah Menjamin Segalanya Jadi sebagai Umat muslim Tidak ada lagi Keragu-raguan Atas perintah Allah Lakukan apapun Yang Allah Perintahkan Insyaallah Akan banyak Kenikmatan Yang kita terima Mudah-mudahan Semua jadi soleha Istri yang soleha Semua Dan juga doakan Ibu-ibu Supaya saya Dan istri Rumah tangga Juga Jadi sakinah Mawada Warahman Insyaallah Amin Ibu Nur Itu saja jawabannya Cukup puas Terima kasih ibu ya Tanyainnya bagus sekali Sertifikasi halal Memang Indonesia Negara Dengan populasi Islam terbesar Di dunia Tentulah Sangat penting Ketika Umat islam Ingin mengkonsumsi Segala sesuatu Kemudian harus Dipastikan halal Tapi pertanyaannya Produk-produk Apa saja Yang harus Ada sertifikasi halal Yang paling urgent Adalah makanan Yang sesuatu Yang masuk Dalam tubuh kita Nah Kemudian Kalau ibu bicara Masalah Baju ya bu ya Oke Bagaimana Apakah brand baju Juga perlu dengan Sertifikasi halal Nah ini Mungkin Saya juga Kurang paham Apakah memang Apakah memang Dalam proses Pembuatan baju Ada yang Menggunakan Unsur-unsur Yang tidak halal Bukan bajunya Yang tidak halal Tapi dalam prosesnya Apakah Dari mulai Produksi benangnya Apakah Menggunakan Misalnya Sedikit Sedikit Banyak Dari bagian Bagian tubuhnya Hewan Pertanyaannya Hewan apa yang Digunakan Nah ini kan juga Perlu penting Bu ya Jadi mungkin Kalau ada Sertifikasi halal Untuk baju Mungkin dari proses Mungkin dari proses Awal Sampai Jadi produk Baju Itulah yang Dipastikan halal Bukan bajunya Halal atau tidak Tapi prosesnya Yang dilihat Tapi kalau Saya Menjawab Untuk Ibu Ade Lebih tepat Ditanyakan kepada Yang memang ahli Di bidang ini Ya Bu ya Kalau saya kurang Ahli terus terang Karena Bidang Tekstil Dan lain sebagainya Saya tidak terlalu Menguasai Tapi nanti Mungkin ada orang-orang Yang bisa lebih Menguasai Secara keilmuan Bisa memberitahu Atau mungkin nanti Bisa dicari Referensinya di internet Mudah-mudahan Seperti itu Ibu ya Jawabannya Terima kasih Ibu Ade Assalamualaikum Nama saya siapa Ibu? Boleh saya tanya Nama saya Ibu? Dude Terima kasih Ibu ya Salam buat Dode ya Ibu ya Terima kasih Ibu Ibu Ita Ibu Ita Karena kalau di Sumatera Barat Kalau di kampung saya Kalau di Lintau Saya suka kaget Tiba-tiba ada yang nanya Misalnya Eh Lihat si A gak? Si A Atau si B Si C Jadi nama orang Itu disingkat huruf depannya aja Kalau disini begitu gak Bu? Sama ya? Alhamdulillah Jadi Ibu Ita Ibu I Baik Ibu Ita Apa yang Ibu katakan? Saya kembalikan semua sama Allah Ibu Saya tidak bisa menilai diri saya sendiri Kemudian pertanyaan Ibu bagaimana? Ibu saya Mendidik dari kecil Ini kalau saya cerita bisa 4 jam Udah siap semua? Udah ya? Nanti makannya kita makan sore aja ya Jadi memang yang paling saya Kenang ketika masih kecil Dan bagaimana Ibu saya mendidik Memang dari kecil Agama itu menjadi Pondasi Jadi kalau saya boleh cerita sedikit Ibu Saya sekolah TK TK Islam Saya masuk sekolah SD SD Negeri Tapi siang Setelah pulang sekolah Saya sekolah madrasah Jadi saya sekolah dari jam 7 pagi Sampai jam 5 sore Setiap hari Selama 6 tahun Jadi pagi sekolah biasa Siang sampai sore Sekolah madrasah Nah di sekolah madrasah itulah Kemudian saya mengenal Siapa Allah? Apa Quran? Siapa Rasulullah? Bagaimana sejarah Nabi? Bagaimana Tajwid? Bagaimana belajar? Bahasa Arab bahkan dulu diajarkan Tapi sekarang sudah agak lupa Jadi mungkin Faktor itulah yang akan membuat Terkenang terus di dalam kepala saya Kalau dalam ilmu parenting Ada masa golden age-nya Untuk seorang anak Dari umur 3 tahun Kalau tidak salah ya 0 ya Bu ya Sampai Berapa? 6 tahun Nah di masa-masa itu Memang harus diperkenalkan Tentang agama Tapi memang Kalau saya dan orang tua Mungkin pada saat itu Hanya menyerahkan kepada sekolah saja Tidak cukup Maka di rumah Budaya Islam pun harus Dijalankan Walaupun di rumah saya Dulu juga tidak terlalu islami Islami banget juga Tapi Kalau sholat memang wajib Ayah saya cukup keras Kalau tidak sholat Kuping ini sudah sering banget Merah Dulu disentil Sholat Sudah azan maghrib nih Tidak pulang saya itu Shafu lidi ibu Shafu lidi tahu ya Itu sudah diangkat Duh dek Mana Sini Sudah maghrib Sholat Itu ayah saya Jadi Bagaimana mendidiknya dan sebagainya Caranya berbeda-beda Tapi yang paling penting Dan harus ini menjadi Pedoman buat saya Karena saya punya anak umur Satu tahun dua bulan Bagaimana kita sama-sama menanamkan Akidah Islam Sedini mungkin Untuk anak-anak kita Karena sekarang Sekarang kalau kita lihat Kalau ibu bilang tadi ya Narkoba Bahkan Anak SD SMP Sudah pada ngerokok sekarang Ya Kita tahu Sekarang narkoba sudah masuk ke sekolah-sekolah Sekarang bahkan Indonesia Darurat narkoba ini luar biasa Saya tadi sempat ngobrol sama dokter Lula Kamal Bagaimana efek ketika anak pakai narkoba Otak rusak Organ tubuh rusak Badannya sudah bersih Tapi sel-sel di dalam kepala ini sudah putus Dan itu bisa mengakibatkan Sakit yang berkepanjangan Bahkan jadi gak bisa mikir dan lain sebagainya Jadi ini tugas kita sama-sama Ibu-ibu ya Bagaimana jadi orang tua Yang mudah-mudahan bisa membawa anak kita Jadi anak yang soleh Yang nanti kalau kita sudah dipanggil sama Allah Anak kita mengirimkan doa selalu untuk kita Itu yang kita inginkan bu ya Bukan hanya harta Tapi anak yang soleh Itu harta yang paling besar buat kita semua Insya Allah Dan kita mudah-mudahan semua Allah berikan kesehatan Untuk bisa mendidik anak-anak kita Dan saya berharap mudah-mudahan Kalau Sumatera Barat terkenal dengan para ulamanya Ada Bu Yahamka Ada dan sebagainya Mudah-mudahan dari sawah Luntoh Nanti muncul ulama-ulama besar Yang bisa membuat Indonesia lebih baik secara Islam Insya Allah Amin Itu saja Ibu ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya kemudian kami manggil para model Iya Yang laki-laki dulu Nanti bagi perempuannya Iya yang para cowok dulu Nanti bagi perempuannya Iya Nanti bagi perempuannya